selamat menikmati oke isi ini tapi jauh-jauh kamu makasih ya makasih sawerana nih makasih 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 sawerana semakin banyak semakin banyak ngapain lo? lab gua nyari duit nge-lab apaan? jangan ganggu dulu jangan ganggu gue tuh jangan ganggu kayak lab nih nge-lab apaan? nge-tiktok nyari duit gua nge-duit? iya kayak gimana? ini tuh liat lo kan banyak yang nonton tuh yang nyawir-nyawir tuh terbang terbangan buset yang nonton sampe serabu ya kan banyak yang nyawir lo kan kan jadi duit dari saweran itu koin satu mawar satu beruang satu hati satu hati yang ku beri cinta gue ini belum ada yang ngasih gua paus tadi isi kosong apa? cekodam cekodam? dari namanya dia doang dia nyebutin nama aja nah ga boleh BG ngapa? boleh lah orang kan gua kan kerja disini live nah terus gimana itu ngeceknya? nah itu nama dia tuh tuh Dwi tuh Dwi Dewi bulan dari kamu isi kamu isi ya gitu isi emang isi jangan den itu ngebohongin orang kagak ngebohongin kan gua kan disini tampil kagak dosa kagak dosa kagak dosa biasa-biasa ini mah ya ini tuh liat tuh pendukung tuh enggak dosa katu penonton gue ngomong gak dosa ya sekarang yang bisa ngebuktiin itu isi apa enggak apa lah itu tadi kan gua udah ngomong isi ngomongan lu doang? iya lah atau emang kagak boleh kaya begitu mah den ini penonton gua pada setuju buktinya aja penonton gua pada nyawa ya kan gua bilang disini syaratnya satu mawar satu jawaban tapi kan lu boong den ga boong gua oh deng ga boong gua ul asli deh kan kagak dicek cuman bilang isi apa enggak dong nih itu dari namanya dari namanya sekarang jadi pertanyaannya lu tau itu isi apa kosong dasarnya dari mana deng nama nama ul nama tuh nama tuh tadi tuh Agus Agus Sabta Agi nih namanya Agus Agus itu ribuan deng Agus Agus lapar itu nama dia mamah foto dirinya siapa Agus itu mah berarti boong nih kagak boong rosa nanti mau gua dapat duit udah kan dipercoba gua coba 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 coba suruh lah kan gua mah disini kan semenin nih latihan gua disitu semenin dibilang yo satu koin satu jawaban lah kan dia pada nyawer tuh lah tuh gua udah bekerja lumayan gak bisa gak bisa walaikumsalam bentar ya gue udah makasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bentar 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 lah si denny tadi ngelap kagak gue gak bilang isi kosong isi kosong doang aduh assalamualaikum itu sih Dini tadi ngelap bilang isi kosong isi kosong lah sekarang nama Agus Asep berarti satu kecamatannya udah berapa kan enggak masalahnya ini pake sorban ngapain nih Bip lagi siapa siapa sih Masya Allah makin percaya orang kalau gue pake baju gini ntar tanya nih gimana sesat itu udah mutlak bomin orang gini 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 ya sekarang gue konteksnya ini gue nyari duit kerja-kerja dia dimana gue kerjaini live streaming live streaming untuk merawang orang doang melalui nama doang nama doang udah nama aja ambil ngapain foto profil juga gue bisa berarti judulnya bukan rawang Den nebak bukan nebak isi kosong isi kosong iya nanti gue duit dapet koin ya walaupun orang itu mau tapi kan lu yang ngadain ya Ben kagak boleh tuh seset deh ini udah belum tebaknya dia tuh bilang gua sesat kita merokok dulu coba rokok berilek ngopi ngerokok mananya air putih ya jangan pada gas belasan apa berapa yang disana cuak cuak siapa yang disana coba tadi siapa namanya Surit apa sih Suritman ya Suritman Suritman air Suritman Oh ini ada aku untungnya Bismillah nggak masuk sponsor dan kecuali tadi ngelap pakai itu ngapain ya bisa masih ada nih sponsor Oh iya korek kain jen korek kain aku 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 yang sponsor langsung karena ini etnik tradisional Indonesia betul ya oke tetap sesat deh kagak sesat kagak sesat kagak sesat gue mencari duit jadi gini berarti lu melihat dia iya iya gimana tiktok tiktok tentang terawang-terawang gitu buat terawang apa apa ya yang terawang-terawang tapi isi kosong enggak 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 bilang ngadamnya apa enggak isi kosong lu aku iya gue pernah lihat tuh yang kayak gitu jangan-jangan satu satunya lu nih iya orang seharinya 1000 koin cari duit ya nyata jadi gitu kan gua ngebet juga ya iya 1000 koin satu juga tuh iya 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 jadi yang memang lu lakuin itu ngikutin orang-orang gitu yang isi kosong isi kosong jadi lumayan tuh dapet caweran dapet caweran jadi mata pencarian juga kan tapi nggak boleh gitu kenapa karena itu yang dinamakan lu itu munafik ih nggak munafik iya munafik itu orang yang menutupi gitu kan jadi sesuatu untuk tujuan lain gitu kan saya nggak munafik saya makan kerja live streaming itu dia aja bilang sesat tuh tapi emang iya sesat enggak karena sesat itu saya lihat itu wah itu bohong Kang iya karena kembali lagi sesat atau tidaknya karena bukan manusia yang nggak boleh Astagfirullah karena kan kita bukan Tuhan jangan suka lebih-lebih Tuhan lah ya benar-benar kayak orang zaman sekarang suka jadi Tuhan dadakan Tuhan dadakan Tuhan jadi kalau dari gue pribadi ya kita kembali lagi nih lu seling pro kontra nih berdua karena kan kita pro kontra pro kontra nah jadi gini yang dilakuin Denny bisa dibilang memang ada salahnya juga ya kita nggak bilang sesat ya bilang musrik ya karena kan kita nggak berhak juga menjadz gitu ya ada salahnya juga cuman memang untuk suatu kebutuhan dan bahkan dijadikan pekerjaan ya yang dimana itu awalnya mungkin ah nyoba-nyoba tau-taunya nonton rame yang nyawet rame jadi terus-terusan gitu kan awalnya gitu pasti kan iya ada maksudnya kan daripada saya mandi lumpur ya kan ya saya berani ya saya berani ya saya berani ya saya berani ya mandi lumpur terus mandi pakai air gitu sama aja apa bedanya sama yang kayak gini-ginian sama aja nggak ada bedanya kan isi kosong doang sih iya isi kosong isi kosong cuman kan di situ ada gambar macan ada gambar itim gue lihat tadi kan itu sama aja kayak seolah lu tuh menunjukkan identitas apa yang lu tunjukkan gitu loh apa yang lu ingin tampilkan iya sih tandanya lu tuh mau ngecek sangkanya orang berpikiran walaupun lu tujuannya isi kosong isi kosong pasti orang berpikirannya wah lumayan gue di cek kodam gitu loh iya saya emang cek kodam jatuh nyaman tapi kan ntar ada ini di bio saya ada WA konsultasi berbayar iya kan makin sono makin sini kan kan itu nggak cuma awalan kalau awal kan satu koin isi kosong doang tapi kalau mau lanjutnya ke WA itu cuman kan kembali lagi yang bisa dibilang membohongi orang kayak gitu kenapa karena walaupun memang Denny punya kemampuan untuk menerawang nih misalnya nah mungkin bisa melihat orang cuman nggak segampang itu Kak maksudnya isi kosong saya juga bisa anak SD pun kalau saya suruh bisa cuman isi kosong isi kosong gitu nah itu nggak boleh apalagi ujung-ujungnya ke komersil ya ujung-ujungnya orang nanti kalau ada yang mau nanya lebih ujung-ujungnya ke konsultasi ya ke WA iya udah gitu bayar lagi kan nah itu yang dinamakan memanfaatkan nggak boleh yang dinamakan seperti itu sama ini salah satu ciri orang yang dimana membohongi orang gitu berarti isi kosong sesat nggak nggak sesat gua gua nggak sesat nggak boleh kita manusia nggak boleh bilang sesat karena yang tahu sesat apa tidak itu Allah SWT manusia tidak berhak menjad seseorang malah kita koreksi tapi lumayan penghasilannya iya tahu saya banyak banget pertebaran saya kadang suka buka-buka led ya wih ada aja yang begini kan gitu cuman kembali lagi itu kan hak orang ya kan mungkin mereka nyaman di zona itu silahkan aja cuman yang pasti ada sebab dan akibat itu kenapa dia melakukan seperti itu karena menurut gua juga penonton itu salah kenapa aku ditonton apalagi nonton tadi berapa banyak yang bermanfaat tapi kalau misalkan rawang gitu ada kan bisa kan nggak apa-apa ya kalau misalnya gini kalau Denny punya kemampuan ya dari Allah SWT kita nggak tahu manusia pasti kan kadang-kadang ya itu ada walaupun memang terawangan itu tidak bisa bisa makan apa yang kita lihat dengan yang dilihat orang lain pasti beda selalu seperti itu ke terawangan tapi kembali lagi walaupun Denny bisa punya kemampuan khusus nih seperti itu gitu kan itu nggak boleh membantahkan orang lain kita tujuannya untuk untuk bantu orang nggak masalah untuk lebih yang manfaat gitu contoh untuk orang gitu untuk mendeteksi mungkin orang ini nih lukasannya apa gitu loh itu nggak masalah kita membantu meringankan beban pikiran seseorang itu nggak masalah konsultasi nggak masalah tapi tidak boleh dipatok tarif gitu tarifnya kalau apalagi sampai juta-jutaan ya mungkin seikhlasnya juga nggak masalah ya kalau nggak ikhlas nggak usah gitu kan boleh boleh kan karena gini jeleknya orang kita nih mungkin temen-temen sering menemuin juga ya ya seikhlasnya itu ya temen-temen seikhlasnya kadang-kadang mohon maaf ya mohon maaf nggak ada pengertiannya ya ya kadang-kadang di-uploadin dia nih kan kita kan bahasanya kan kita udah ngulungin waktu untuk temen-temen nih ya ada kesibukan-sibukan sampai kita cancel kesibukannya maksudnya kadang-kadang waktu di-upload 20 ribu pernah kan pasti kan seperti itu ya setidaknya kita kalau emangnya nggak punya nggak usah ngasih ulang lagi itu namanya sama ada kayak menghina gitu loh mending kalau kita nggak punya udah maaf-maaf kita belum hari ini belum ada rezeki nanti nextnya mungkin kita habisin lagi ya go apa-apa masalah jadi kita mendingin omongin gitu jangan menang-menang seikhlasnya kita 10-15 ribu gitu kan setidaknya itu kayak seolah lo menghina waktunya dia gitu ya kalau memang nggak ada mending nggak usah seperti itu makanya banyak yang dipatok yang tarik ya kan disitu gitu loh nah ya orang kadang-kadang kalau nggak dipatok nggak ngerti gitu loh seperti itu itu tujuannya ke arah sana gitu ya nah dari sisi yang lain nih melana nih misalnya bilang itu sesat itu nggak boleh karena ngomongin lagi mungkin yang dilakuin Dini ada sebab akibat sebabnya untuk apa mungkin dia butuh makan benar ya kan akhirnya melakukan apa nih dia pasti maling gitu kan mendingan melakukan hal gitu cuma salah juga gitu loh mungkin Dini sepelajari lagi yang gue lakuin ini resikonya apa nih ya orang nanti tonton di Dini oh isi ada macannya misalnya gitu kan nggak sih semua isi kosong doang ya isi kosong dia merasakan misalnya pada dia ada isian gitu loh tapi dia kan penasaran oh nanya nanya apa ini ke orang pinter kayak ini atau mungkin dia mau cari sendiri di google gitu loh sehingga kita matau nih resiko kedepannya mungkin orang itu nanti malah kelindi gitu kan kita asal bilang ada isi aja orang kan namanya orang awam pasti bangga kan bilang ada isinya kan bener-bener seperti itu nah ini makanya teman-teman juga harus kerdas jangan mentang-mentang dibilang ada isinya main jadi kalian mentang-mentang dari telah dulu padahal kan mungkin yang orang yang kayak gitu ada maksud lain gitu untuk keuntungan sendiri lah itunya seperti itu ya mandi lumpur juga yang udah dibilang salah sama aja menyakiti diri sendiri atau merugikan diri sendiri salah gitu berarti mendingan berarti kalau misalkan tata cara nerawang yang bener tuh gimana kan nggak ada tata cara sebenarnya nggak ada kalau kita mau nerawang kalau saya pribadi ya misalkan saya disuruh terawang saya bilang oh saya emang nggak bisa gitu mendingan lebih ada saat nggak bisa cuman insya Allah kalau misalkan tujuannya untuk apa nih bantu insya Allah bisa gitu karena kan terawang-terawang itu nggak bisa pakai sembarangan asal kita dapat duit kita pakai nggak jadi lebih ke tujuannya untuk urgent gitu kalau memang teman-teman punya kemampuan yang merasa punya kemampuan untuk bisa melihat sesuatu yang gaib gitu dan juga mungkin sekarang juga banyak yang menyalahgunakan gitu sehingga timbulah pro kontra nih menyalahkan orang-orang kayak kayak Kang Denny gitu kan yang bisa nerawang atau mis spiritual dibilang ini lah dibilang sesat lah gitu bener sih tidak ada lah spiritual itu nah itu orang yang memang main tempat cuman so-so ikut jadi pembelaan gitu loh biar dapat apa ya antusiasme orang lah gitu setuju sih tapi apalagi ya kemarin juga apa ya kan senerawang ya ada orang masuk lah terkotek spiritual nggak ada ini nggak ada atasnya apaan gitu orangnya kan terus malah dia besokannya saya lihat lagi dia lab lab dia mengembangkan yang gua mengembangkan ya dia tuh malah kayak nginiin tentang hipnotis jadi hipnotis-hipnotis itu dibawa sama dia atasnya apaan sih ini orang ujung-ujunya jualan? ujung-ujunya ini kelas masuk kelas 1,5 juta kalau yang indinya kan kesitu mengkiring berarti harusnya seikhlasnya Den seikhlasnya 500 kagak seikhlasnya mungkin nggak ada salahnya juga ya kalau dia ikhlasnya nggak masalah ya mungkin emang kelas itu kan dia mungkin dulu nyales juga dia juga bayar dapet sertifikat dia menyebarkan ilmunya ke orang-orang yang mau belajar ya karena kalau semua gratis semua orang seluruh Indonesia pengen gratis mah gitu siapa sih yang nggak pengen tapi kan dia menjelekan ya sebenarnya salah juga dia menjelekan salah satu pihak jangan dia main hipnotis terus menjelekan yang selain hipnotis spiritual dan sebagainya itu kan sama aja kalau bahasa saya itu mencoreng nama dia sendiri dari komunitasnya ya gitu banyak soalnya saya datang di tiktok ya soalnya jadi dulunya paranormal terus dengan ini hipnotis saya emang nggak ada spiritual saya hipnotis main ini main ini gitu kan tau-taunya kan ujung-ujungnya kepentingan juga karena jaman sekarang manusia seperti itu sehari tahunnya dengar tuh para hipnotis kamu jangan sering mencelak para spiritual kita juga boleh lah bener ini buat oknum ini oknum ya oknum semua orang yang main hipnotis bener yang oknum apalagi yang menjelekan ya iya karena mungkin ini ada oknum yang menjelekan jadinya kita ngambil titik tengahnya itu aja oke oke siap nah temen-temen juga ini kayak mau nggak boleh misalnya ngeliat di tiktok nih oh sesat lo boleh jadi kita kalau mau memberitahu itu langsung aja oke kayak tadi ini langsung bener tapi kita lebih ke arah yang jangan ke arah yang terlalu jomblang lah gitu ya siap siap eh bilang musrik gitu ya siap jadi jadi kita memberitahu ke arah yang baik disaat kita udah memberitahu dia nggak nurut itu terserah dia yang penting kita sebagai manusia juga sesuai menjelekan gitu apalagi kalau memberitahunya di komentar yang akan gue baca oh siap siap ya lu siapa ngasih tau gitu kan so kalau lu mau ngasih tau lu diskusi banyak kali orang itu mungkin di depan layar dong seperti itu dibalik layar kan seperti itu ya karena kan manusia itu banyak yang apa ya bahasa ini ya dua sisi dua sisi kita lihat dari dua sisi sisi positifnya sisi negatifnya oke jadi kita nggak boleh memandang manusia itu cuma satu sisi aja kita lihat di youtube itu mungkin seharian juga gitu oke siapa udah tentu gitu kan jadi masih boleh seleb ya jangan lah kalau bisa cari yang lain mending dagang cilok lah sama saya dan model berapa emang boleh dagang cilok boleh tuh bagus udah lebih halal apa tampak jalanin dulu aja oke kalau gitu saya mau buat cilok dulu kalau boleh tapi jangan pakai borak ya oh iya astagfirullah sama aja tuh ngejerup juga ada salah gunakan ya insya Allah enggak oke siap ya atur nohon babe kayak apa sih aja ya ada bib saya juga mau ke dagang cilok kayak bib udah ya jangan lepek ya ya gak apa-apa kalau dagang cilok tapi jangan pakai borak jangan pakai borak oke siap assalamualaikum babe assalamualaikum udah udah pamit ya bye udah kelar gue tinggalin sendiri ya oke gue lah aku jadi mati gue gue sendiri aja tinggalin suwe aku juga ternyata kayak kopi gue tinggalin kayak romp2 kayak romp2 korek kapi aaah Terima kasih.